Polda Metro Jaya mengerahkan 25.000 personel untuk mengamankan jalannya peringatan hari buruh di DKI Jakarta. Personel gabungan dari Polda Metro Jaya, TNI, dan Dinas Perhubungan difokuskan untuk mengamankan titik kumpul masa di tenis indoor Senayan dan kawasan patung kuda Jalan M.H. Tamrin, Jakarta Pusat. Kabupaten Humas Polda Metro Jaya mengatakan selain pagar hidup, Polda Metro Jaya juga memasang sejumlah kawat berhubungi untuk menutup akses buruh menuju istana negara. Dinas Perhubungan DKI Jakarta juga melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup total Jalan Merdeka Barat dan Jalan Merdeka Utara. Jadi sudah dari kemarin sudah kita rencanakan karena tetap komunikasi kepada teman-teman buruh akan menasaran kekiranya di mana saja. Yang pertama ada di Patung Kuda, yang sekarang kita lihat sendiri ini, yang pertama. Dan juga yang kedua ada di tenis indoor ya, di GBK. Selain itu juga ada di beberapa daerah penyangga seperti Bekasi, Tangerang, di pores-pores yang lain ya. Kegiatannya juga kegiatan praktik sosial, kegiatan untuk teman-teman buruh. Artinya bahwa ini kan hari libur yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan positif, baik itu nanti keluarga buruh, baik itu sama buruh itu sendiri. Ini ada beberapa yang sudah dilakukan, baik itu ada donor darah, ada santunan anak yatim sudah kita lakukan, dilakukan semua sama mereka. Jumlah personil yang hari ini dikerahkan Pak dari Polo Metro Jaya ada berapa personil? Kita keseluruhan ada 26 ribu ya, 26 ribu personil kita turunkan kabungan dari TNI, Polri dan dari...